Ketua Bawaslu Kabupaten Prajampastur Utara, Muhammad Kazin, mengungkapkan potensi kerawanan pemilu terdiri dari beberapa variable, seperti di tingkat penyelenggara, kemudian kondisi sosial, di masyarakat, hingga di kalangan pemerintah. Saat ini sedang kami analisa melalui setidaknya ada lima variable. Variable yang dimaksud adalah konteks penyelenggara, kerawanan tersebut, bagaimana kemudian penyelenggara, apakah pernah terjadi intimidasi, apakah terjadi kekerasan terhadap penyelenggara. Yang kedua terkait kondisi sosial masyarakat. Contohnya bagaimana kemudian masyarakat bisa menggunakan segala cara untuk menggunakan hak pilih, artinya mendapatkan reward dan sebagainya. Manipolitik, kondisi sosial, kemasyarakat. Terus yang ketiga terkait dengan penyelenggaraannya. Penyelenggaraannya ini ada 3 variable, menjadi 5 semuanya. Daftar pemilihnya. Daftar pemilihnya seperti apa? Apakah daftar pemilih ini valid? Padahal secara garis besar, namanya data pemilih sangat dinamis kan. Sebentar berubah. Bahkan hari ini sampai besok ada orang keluar. Bawaslu berharap masyarakat Kabupaten Prajampasulutera bisa menjadi pemilihan cerdas, sehingga meski berbeda pilihan, tetap menjaga kondisi kenyamanan dan keamanan wilayah. Adel Balikpapan TV